Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan fenomena gempa di Bali yang terjadi berbeda dengan gempa yang terjadi di Maluku Utara beberapa hari lalu. Untuk mengatau informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Nadia Huta Galung dan juru kamera David Sibarani, langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat. Iya, Nadia, apa pemaparan dari BMKG terkait dengan penyebab gempa yang terjadi di Bali ataupun di Maluku Utara? Iya, baik Cikal dan juga Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, memang penyebab gempa yang terjadi di Bali dan juga di Maluku Utara itu tidak berkaitan. Dimana untuk gempa yang terjadi di Bali itu terjadi karena adanya aktivitas lempeng di Indonesia, Australia. Kemudian untuk penyebab gempa yang terjadi di Maluku itu diakibatkan pergeseran dari aktivitas sesar serong bacan. Cikal dan Pemirsa kita ketahui bersama bahwa dalam satu minggu terakhir itu terus-menerus terjadi gempa di wilayah Indonesia Timur. Dimulai dimana adanya gempa pada 14 Juli 2019 itu di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dimana bermagnitudo 6,9. Kemudian disusul dengan gempa di Labuha, Maluku Utara yang bahkan sampai mencapai bermagnitudo 7,2. Dan itu terus-menerus terjadi dan kemudian masih ada lagi yaitu gempa yang terjadi di Kabupaten Biagnumfor, Papua dengan guncangan bermagnitudo 5,2. Dan yang terakhir adalah terjadinya guncangan atau gempa di wilayah Bali yang bermagnitudo 6,0 pada selasa pagi 16 Juli 2019. Nah Cikal dan Pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa penyebab dari gempa yang terus-menerus terjadi di wilayah Indonesia Timur. Kami akan mengawancarai Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, yaitu Bapak Daryono yang saat ini telah bergabung bersama kami. Ya selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa nih Pak, bagaimana update atau perkembangan untuk gempa di Halmahera dan juga di Bali saat ini Pak? Ya, hasil monitoring BMKG hingga pagi ini terkait dengan gempa susulan yang terjadi di Halmahera, itu hasil catatan kami sudah mencapai 103 kali, tapi tren kekuatan atau makanan itu juga semakin mengesil. Ini satu hal yang patut kita syukuri, harapan kita kondisi kegembaan selama-selama yang stabil. Kemudian yang terjadi di Selatan Bali itu kita sudah mencapai sebanyak 14 kali gempa susulan, dan sama seperti yang di Halmahera, trennya menurun dan mengecil. Sehingga ini satu hal yang baik, mudah-mudahan harapan kita baik yang ada di Halmahera Selatan maupun di Selatan Bali bisa segera kondisi. Baik Pak, gempa ini terjadi secara terus-menerus begitu Pak. Sebenarnya apa sih yang terjadi Pak di wilayah Indonesia bagian timur ini Pak? Kalau kita melihat ini memang sebuah fenomena biasa ya, karena inilah kondisi seismik aktif dan komplek. Jadi yang disebutkan kondisi seismik aktif dan komplek itu memang wilayah Indonesia timur itu memiliki banyak sekali sumber gempa. Kita melihat wilayah Indonesia itu memiliki 219 sesat aktif, memiliki 16 segmen megateras. Ini wajar kalau masing-masing sumber gempa itu mengalami akumulasi energi jadi pembangunan medan stres yang kemudian masing-masing rilis. Nah, jadi sakingnya, saking banyaknya sumber gempa itu, itu menjadikan gempa yang terjadi juga cukup banyak. Ada pun karena terjadi di dekat yang berdekatan, kemudian waktu yang hampir bersamaan, itu kebetulan saja. Karena belum ada bukti bahwa masing-masing akumulasi itu mengalami saling pisu atau pasaran empiris belum bisa dibuktikan. Sehingga adanya aktifis gempa yang cukup banyak itu memang karena konsekuensi dari banyak sumber gempa itu. Baik Pak, kemudian bagaimana pergerakan tanah di lempeng wilayah Indonesia timur ini? Iya, wilayah Indonesia timur itu kan disebut sebagai triple junction ya. Jadi, tumbukan tiga lempeng besar dari Australia, dari Pasifik, dari Eurasia. Jadi memang wilayah sana itu mengalami kompresi atau tekanan dari berbagai arah. Sehingga di sana pun juga banyak sekali renik benua. Sehingga ketika kerak-kerak bumi itu saling bergesekan, kemudian terjadi akumulasi energi medan tegangan, kemudian rilis menjadi gempa itu, itu suatu hal yang biasa dan normal. Beberapa waktu yang lama juga fenomena seperti ini terjadi. Jadi, ada beberapa tempat yang mengalami peningkatan aktif kegembaan, terjadi gempa besar yang hampir bersamaan. Itu sebenarnya satu hal yang masyarakat karena memang wilayah Indonesia banyak sekali sumber gempa-nya. Berarti bisa ditekankan, memang penyebab gempa ini memang berbeda-beda begitu ya Pak? Ya, jadi memang karena banyak sumber gempa, maka masing-masing itu terjadi rilis energi. Sehingga kerja di gempa itu sebenarnya suatu hal yang baik juga, karena itu sebuah konsepensi bahwa dinaminya gempa itu seperti itu. Ketika ada akumulasi, kemudian lepas, itu suatu hal yang sangat biasa sekali. Baik Pak, Pak Dara, kemudian apa nih Pak Himbawan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana ini? Iya, khusus untuk masyarakat di Halmahera Selatan, di mana saat ini banyak kondisi rumah yang sudah retak ya, itu sebaiknya tidak dihuni dulu, karena kalau terjadi kemasusulan yang signifikan, takutnya akan roboh. Masyarakat yang rumahnya belum diperbaiki dengan pengundian yang kokoh, sebaiknya bertahan di tempat penampungan atau pengusian dulu. Satu hal yang pahami masyarakat bahwa kita harus terlalu waspada gempa ya, karena wilayah kita ini memang sangat rawan gempa bumi. Bisa jadi tempat kita tinggal juga dekat sesara atri. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Daryono, selamat bertugas kembali. Ya, Cikal dan juga Pemirsa, memang meskipun guncangan terjadi cukup besar, tapi pihak BMKG sendiri menyebutkan bahwa tidak adanya potensi tsunami setelah terjadinya gempa-gempa yang sudah terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Cikal. Baik, terima kasih Nandi atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.